Kita harus bersyukur, banjir besar kita ini selalu hari libur. Ini kalau bukan Anis, Gubernur Soleh doanya, ini terjadi Senin Selasa Repo. Bukan semua hari sama baiknya bang, kalau banjir. Bukan, kalau hari libur, hari libur tidak mengganggu kerja. Pelayanan masyarakat tidak diganggu. Ada saja kelakuan masyarakat saat ini. Mendukung Gubernur sih boleh-boleh saja. Namun jika mendukungnya dengan terus-menerus membawa tameng agama, jadinya malu sendiri? Begitulah kira-kira tanggapan saya dan kawan-kawan saya terhadap pernyataan Rahmat HS, Wakil Ketua Badan Musawarah atau BAMUS Betawi, yang seolah-olah Anis ini Gubernur Soleh tanpa celah kesalahan. Kini Rahmat HS harus menanggung malu. Pasalnya ia mengatakan pernyataan bahwa kita harus bersyukur berkat doa Gubernur Anis Yang Soleh, banjir Jakarta hanya terjadi di hari libur. Rahmat mengatakannya pada hari Minggu, 23 Februari, di mana banjir belum separah Selasa, 25 Februari. Dua hari setelah ucapannya, hari Selasa langsung terjadi banjir parah yang menggenangi beberapa ruas jalan dan pemukiman warga. Banjir ini juga membuat RSCM kebanjiran, jalan ke Salemba kebanjiran, dan beberapa daerah lainnya pun terkena banjir. Aktivitas warga tentu saja lumpuh. Macet ada di mana-mana, beberapa jadwal KRL sempat tertunda. Dan berbagai deretan ketidakstabilan akibat dari banjir yang lagi-lagi datang. Setelah sebelumnya ada banjir di awal tahun, yang juga sama-sama parah. Lantas apa jawaban Rahmat HS setelah ia salah perkiraan? Rahmat kembali ngeles dengan sebuah pernyataan baru bahwa doanya kurang khusuk. Ia juga menambahkan bahwa hujan kali ini sangat ekstrim, sehingga wajar jika terjadi banjir lagi. Rahmat sepertinya harus diingatkan, beserta Anis, bahwa doa saja tidak bakal cukup untuk menangani banjir. Ada perlu tindakan nyata untuk diimplementasikan, agar banjir tidak datang lagi. Namun sepertinya Anis tidak memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Bagaimana tidak, banjir parah sudah terjadi di awal tahun, dan dia masih sempat-sempatnya menebang pohon demi balap Formula E. Intensitas hujan akan tetap tinggi karena musim hujan belum berlalu. Hujan selalu datang keroyokan tanpa permisi. Meski bisa diprediksi, namun tetap saja perlu upaya yang lebih mantap lagi, agar banjir tidak lagi-lagi datang. Mau sampai kapan? Menyalakan gubernur memang mudah, tapi memuji dan mengunggulkan kinerja gubernur sepertinya jauh lebih mudah. Buktinya Rahmat HS masih setia dengan pembelaannya kepada Anis, meskipun jelas-jelas di depan mata banjir datang lagi di hari kerja. Apa susahnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi daripada menutup-nutupi apa yang terjadi? Masyarakat pun akan memakluminya jika gubernur saling meminta maaf jika memang banjir datang lagi. Lalu buatlah aksi pencegahan banjir secara nyata, bukan malah cuitan dan pencitraan yang nyata. Itu sudah kuno. Kita harus bersyukur loh, banjir besar kita ini selalu hari libur. Ini kalau bukan Anis, Gubernur Soleh doanya, ini terjadi Senin Selasa Rebuk. Bukan semua hari sama baiknya bang? Bukan, kalau hari libur tidak mengganggu kerja. Pelayanan masyarakat tidak diganggu. Depisa Jakarta hari libur biasa ke puncak, kemana-mana di rumah, belanja di warung. Ada hikmahnya-hikmahnya yang kita ambil. Terima kasih.